Halo sahabat Kang Bale Kali ini Kang Bale akan memperkenalkan buku Kitab Doa Tertua Al-Maksurat Karya Imam Al-Turtusi Pengeritik Keras Ikhya Ulumuddin Karya Imam Al-Ghazali Kitab Doa Tertua Al-Maksurat Diterjemahkan Muhammad Zainal Arifin Dari Ad-Dua Al-Maksur Wa Adabuhu Wa Mayazibu Ala Ad-Dai Ittiba'uhu Wa Iztinabuhu Karya Abu Bakar Al-Turtusi Al-Andalusi Kata Turtusi pada namanya Dinisbahkan pada kota kelahirannya Turtushah sebuah kota besar Di Andalusia Wilayah tersebut sekarang dikenal Sebagai Tortosa Sebuah kota di provinsi Tarragona Di wilayah otonom Katalonia Di utara Sepanyol Ibu kota Katalonia adalah Barcelona Andalusi sendiri merujuk ke Andalusia Awalnya Andalusia merupakan provinsi Dari kekhalifahan Umayyah selama 711 hingga 750 Masehi Lalu berubah menjadi sebuah keamiran selama 750 hingga 929 Masehi Sebuah kekhalifahan sendiri pada 929 hingga 1031 Masehi Dan akhirnya terpecah menjadi Taifa Kerajaan-kerajaan kecil selama 1031 hingga 1492 Masehi Sekarang Andalusia merupakan wilayah otonom di selatan Spanyol dengan ibu kota Sehilla Katalonia dan Andalusia merupakan 2 dari 17 wilayah otonom di Spanyol saat ini Nama asli Al-Turtusi adalah Muhammad Abu Bakar merupakan nama julukannya Sedangkan nama populernya adalah Ibn Abi Ron Daqof Nama lengkapnya sendiri adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Walid Ibn Muhammad Ibn Haf Ibn Sulaiman Ibn Ayub Al-Fikri Al-Turtusi Atau Abu Bakar Muhammad Bin Walid Bin Muhammad Bin Holab Bin Sulaiman Bin Ayub Fikri Turtusi Sebagai sesama orang Andalusia Namanya memang tak sekundang Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rush Atau Ibn Rush Yang hidup selama 1126 hingga 1198 Masehi Atau Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik Bin Muhammad bin Tufail Al-Khoisi Al-Andalus Atau Ibn Tufail Yang hidup selama 1105 hingga 1185 Masehi Imam Al-Turtusi lahir pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan wapat pada 520 Hijriah atau 1125 Masehi di Iskandaria di Mesir Dia merupakan salah satu filsuf politik Andalusia yang terkemuka dari abad ke-12 Bukunya kitab Sirazul Muluk atau The Lamb of Kings adalah salah satu karya penting di bidang politik yang dihasilkan dunia Islam abad pertengahan Melalui bukunya yang lain Al-Hawadith ala al-Bidha Imam Al-Turtusi menjadi salah satu penulis yang mengeritik sangat pedas terhadap kitab Ikhya Ulubuddin Karya Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali yang hidup selama 450 hingga 1061 Hijriah atau 1058 hingga 1128 Masehi Yang hidup semasa dengannya Imam Al-Turtusi juga memiliki reputasi cemerlang di bidang ilmu fikih terutama ilmu fikih Mazhab Maliki Kitab doa tertua Al-Masurat membimbing pembaca menemukan kiyat tepat dalam berdoa dan berzikir Menikmati doa-doa Rasulullah pada setiap kesempatan dan doa-doa ulama yang pernah dijabah Serta memahami berbagai rahasia doa dan keterkabulannya Variasi dan latar belakang setiap doa yang diucapkan Rasulullah juga ditampilkan 16 bab mengisi buku ini Mulai dari makna doa, pentingnya doa, tata cara berdoa, waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa Doa yang terkabul, kisah-kisah doa yang mustajab, asma Allah yang teragung dalam berdoa Kemaha dekatan Allah Mampaat doa, lebih baik berdoa atau berdiam diri dan berida Lebih baik meminta terang-terangan atau secara halus Lebih baik berdoa atau berzikir memujinya Memilih redaksi doa, lebih baik berdoa dengan suara pelan atau keras Hingga beragam doa Rasulullah Bagian terakhir itulah yang menyita lebih dari separuh isi buku Secara tidak langsung buku ini mengklaim bahwa Merupakan buku doa tertua Karena itu judul buku ini menjadi Kitab Doa Tertua Al-Maksurat Klaim tersebut muncul setelah membandingkannya dengan kitab Al-Azgar Al-Muntakhobatu Min Kalami Sayyidi Al-Abror Atau Imam Nawawi yang hidup selama 631 hingga 676 Hijriah Atau 1209 hingga 1254 Masehi Yang memang hidup sekitar 1,5 abad setelahnya Hasilnya selain judul buku Muncul pula teks ini di bawah judul buku pada kulit muka Selain lebih tua 1,5 abad dari kitab Al-Azgar Imam Nawawi Karya ini lebih kaya wawasan Yang mampu menjawab berbagai pertanyaan abadi soal doa dan zikir Formulanya juga lebih menyentuh dasar hati semua orang beriman Klaim tuntutan terlengkap berzikir dan berdoa dari Rasulullah SAW Juga dipajang di atas judul buku Sayangnya klaim-klaim tersebut tanpa penjelasan sepatah kata pun pada isi buku Tak ada pengantar dari penerbit atau penerjemah Karena itu jangan berharap pembaca menemukan cara kerja penerjemahannya Dari seluruh isi buku Hanya ada satu bagian yang mengesankan bukan berasal dari buku aslinya Yakni tentang penulis pada ujung buku ini Beberapa buku karya Imam Al-Turtusi disinggung pada bagian tersebut Tapi buku yang diterjemahkan menjadi buku ini malah nihil Imam Nawawi pun tak disebut Apalagi membandingkan masa hidup Imam Al-Turtusi dan Imam Nawawi Lebih-lebih membandingkan masa penulisan kitab Al-Maksurat dan Al-Azgar Lebih-lebih lagi pembahasan yang menunjukkan bahwa buku ini merupakan Tuntunan terlengkap berzikir dan berdoa dari Rasulullah SAW Dan lebih kaya wawasan Padahal selama ini Al-Azgar dianggap sebagai rujukan utama yang paling otoritatif Tentang cara berdoa dan berzikir sesuai dengan ajaran Rasulullah Selain itu kitab tersebut menghimpun jumlah hadis yang jauh lebih banyak Sehingga jumlah halamannya pun jauh lebih tebal Boleh jadi terlepas dari perihal masa hidup Semua klaim tadi hanyalah strategi berdagang buku Tapi lazim juga dalam dunia penerbitan buku Klaim-klaim itu dipetik dari isi buku Entah dari pengantar penerbit, penerjemah, pengulas Atau sekedar testimoni dari pembaca buku Meski begitu Buku ini tetap dapat menjadi referensi untuk kebutuhan berdoa dan berzikir Cuma dengan atribut yang melekat pada Imam Al-Turtusi Buku ini tentu akan menyapa pasar yang berbeda dengan kitab Al-Azgar Imam Nawawi Terima kasih telah menonton!